Intro Pemirsa Suara Jember masih bersama saya Nijamadi dan bintang tamu saya ada Dr. Alfie Yudi Sianto Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nah dokter menyambung dari tadi saya sepertinya masih belum tuntas ingin bertanya mengenai vaksin ini dokter Mumpung disini ada ahlinya yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Jember Dokter di Indonesia ini kan untuk vaksin itu ada beberapa jenis ya kalau tidak salah Ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Moderna dan mungkin ada lain lagi yang saya belum tahu disini Nah dari ketiga masing itu sebenarnya apakah berbeda satu dengan lainnya dok? Secara fungsi sama tapi isinya yang berbeda ya Jadi isinya kita vaksin itu bisa dari virus yang dilemahkan Secara apa istilahnya tubuhnya virus itu ada di dalamnya tapi itu sudah dilemahkan Entah itu cuma kakinya atau tangannya kan gitu Intinya mengenalkan virus itu ke tubuh Jadi disuntik vaksin itu artinya disuntik virus Isinya virus Yang itu Sinovac Inactivated Vaksin Jadi artinya virus yang di inaktifkan Itu disini Sinovac Sinovam Itu ada Kita sudah pakai dua itu Sinovac sama Sinovam Yang satunya lagi AstraZeneca Itu mirip juga inactivated tapi lain jenisnya Jadi lain apa Lebih rumit mungkin nanopembuatannya Yang baru lagi Moderna Moderna ini penggunaannya untuk dosis ketiga tenaga kesehatan Dan juga digunakan seperti Sinovac untuk dosis satu, dosis dua, untuk masyarakat umum juga bisa Ada, kita sudah dapat itu Moderna ini mRNA-nya Jadi inti selnya di dalamnya lagi Jadi virus inti selnya di dalamnya lagi itu yang dikenalkan ke tubuh kita Jadi diambil ya Virus saya membayangkannya ini agak unik ini bayangan saya dokter Virus itu kan benda yang sangat kecil Kemudian untuk bisa dijadikan sebagai vaksinasi Moderna ini harus dibedah lagi diambil intinya untuk menjadikan vaksin Sangat luar biasa sekali perkembangan diri medis kita saat ini Perkembangan teknologi vaksin memang pesat ya Ini meskipun virus COVID ini baru tapi teknologi cepat sekali membuat Keinginan kita untuk bisa mengejar agar bisa mengalahkan si virus ini patut kita apresiasi Oh ya dokter kita kan tahu apabila misalnya saya saat itu diberi vaksin dengan Sinovac Saya harus mengulangi vaksin yang kedua dalam kurun waktu sekitar dua minggu Tapi ada kasus misalnya putra saya Dia mendapatkan vaksin AstraZeneca Dan untuk pengulangan dosis yang keduanya itu butuh waktu yang enggak lama Apa memang ada perbedaan seperti itu Beda Memang tiap vaksin beda Posternya beda Kalau Sinovac itu dulu dua minggu sekarang empat minggu Jadi 28 hari adalah waktunya untuk poster Untuk meningkatkan antibody artinya tubuh sudah kenalan dengan virus yang dikenalkan vaksin itu Dalam 12 hari dipersilakan untuk dikenalkan lagi supaya antibody-nya naik Kalau sudah ada aturan 28 hari ya kita patuhi 28 hari atau lebih Lebih justru boleh kalau vaksinasi itu Terlambat lebih baik daripada kecepatan Gitu ya dokter ya lebih baik terlambat daripada lebih cepat Tapi terlambatnya juga jangan jauh-jauh Kalau AstraZeneca itu kita pakai patokan 8-12 minggu Dosis 2-nya Lebih jauh lagi Ya lebih jauh karena pada suntikan pertama itu sudah bisa membentuk antibody yang cukup lumayan Itu harapannya tubuh mengenal betul virus ini Sampai minggu ke-12 kita suntik lagi baru bisa naik Antibodinya terbentuk dengan cukup sempurna untuk bisa melawan virus covid ini Tapi dokter ini juga ada kasus di mana orang yang sudah menjalani vaksinasi Sudah lebih dari satu kali Tapi yang bersangkutan juga masih bisa terpapar virus corona Apakah virus ini tidak bisa serta-mersa langsung menghindarkan orang tersebut dari si virus corona ini dokter? Oh iya Virus itu bukan untuk membuat orang itu terhindar dari penularan Eh vaksin ya Vaksinasi itu bukan Cara untuk Sama sekali tidak akan tertular oleh virus covid Kita masih bisa tertular meskipun kita sudah vaksinasi Tapi bedanya kalau kita sudah vaksinasi jelas kita sudah pernah latihan ketemu dengan virus itu Makanya kita sendiri harus hati-hati bedakan antara Habis divaksin Terus Dua hari kemudian tertular covid Ya otomatis tubuh harus menghadapi virus itu Sakit kan Jadi jangan nyalakan vaksinnya Kalau vaksinnya ini hanya virus yang inaktif Yang sudah dilemahkan Jadi makanya meskipun vaksin tetap hati-hati kita harus protokol 5M itu dijalankan Oke tapi resiko dokter bicara tentang resiko ketika kita sudah divaksin Apakah itu menurunkan resiko kita terpapar virus covid-19? Tidak menurunkan resiko terpapar Jadi meskipun kita sudah divaksin kita masih sama dengan yang lain tertular juga Masih ada kemungkinan tertular Masih ada kemungkinan tertular Cuman efek dari tertular ketika kita tertular virus itu Dampak Dampak keparahannya tidak separah ketika kita belum divaksin Oke Itu harapannya Harapan vaksinasi adalah Mengurangi dampak buruk Dari tertular virus itu Oke Nah itu tadi sudah panjang libat dijelaskan mengenai vaksin tentang Sinovac itu Nah kita kembali lagi untuk yang mengenai Capaian target vaksinasi covid-19 di Kabupaten Jeber Nah dokter ini kan seperti yang kita tahu Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Kabupaten Jeber sudah menguji cobakan Pelaksanaan pertemuan tatap muka di sekolah gitu Meskipun masih belum bisa bertemu 100% dan tidak semua sekolah Tapi sudah mulai diuji cobakan di Kabupaten Jeber Dilaksanakan pembelajaran di sekolah dengan cara tatap muka Nah ini kan masih ada kalangan masyarakat di Kabupaten Jeber Terutama anak usia sekolah yang masih belum divaksin dokter Nah ini apakah ada program dari pemerintah untuk melakukan percepatan vaksin khususnya bagi anak-anak sekolah? Sudah, sudah ada program dari pemerintah provinsi juga sudah Kemarin dari Dinas Pendidikan Provinsi juga memulai vaksinasi untuk SMA Terus kita juga sudah mulai di target untuk menyelesaikan sekolah-sekolah juga Kita dibantu istilahnya Usia 12 plus 12 plus itu kan sekolah ya Usia sekolah itu kita dibantu instansi sekolah Vaksin yang bisa digunakan masih Sinovac Yang kita, kita sudah beberapa sekolah sudah dilaksanakan Oke, itu di mana saja dokter? Yang pertama dulu SMK berapa itu? Yang jubung itu Oh SMK 5 SMK 5 ya SMK 5 sudah Terus SMA berapa ya SMA 1 tanggul sudah Sudah dilaksanakan Beberapa SMA sudah mengajukan surat ke Dinkes Dan mereka sangat antusias Karena kalau vaksinasi di sekolah itu lebih mudah Mbak Ani Karena mereka kan diatur Sosial di saksing lebih mudah Masuk kelas dulu kan gak apa-apa Mereka sudah mengenal lingkungannya dengan baik ya Sehingga sudah Sudah pernah kan Pernah uji coba untuk apa Prokes ya Dulu kan uji coba Prokes Terapan Terapan Prokes Sudah berapa kali uji coba Gak jadi Uji coba gak jadi Karena kasusnya terus naik saat itu ya Betul Jadi pada saat perlaksanaan vaksinasi Sangat terbantu sekali Oke, nah dokter Apakah ke depan Akan juga digalakkan Ini seluruh pokes mas yang ada di Kabupaten Jember Mengingat Kadang Pihak sekolah itu juga Tidak memiliki kesiapan Untuk melaksanakan Vaksinasi Khususnya bagi Anak-anak didik yang mau Menjalani pertemuan tatap muka ini dokter Untuk Kesiapan sekolah Ada perintah memang Dari dinas pendidikan Ada surat sendiri Jadi Mereka memang disuruh Mengajukan ke kita Untuk pelaksanaan itu Bos mas sangat membantu Bos mas selalu buka Untuk vaksinasi Bos mas selalu melayani vaksinasi Ketika ada permintaan dari sekolah Pasti disampaikan ke dinas Nanti kita kolaborasi Kita jadwalkan Oke, sebenarnya kalau di Jember sendiri Untuk pelaksanaan vaksinasi khusus Bagian anak sekolah Tadi usia 12 tahun ke atas ini Sudah mulai kapan dokter? Sudah per 1 Juli itu Sudah Per 1 Juli Dan itu langsung sampai sekarang Sampai sekarang Oke, sampai targetnya Nanti seluruh anak usia 12 plus Sudah bisa Sudah bisa kita layani Dan menjalani tatap muka itu Jadi dokter Di Kabupaten Jember ini Masyarakat yang Berumur 12 tahun ke atas Juga sudah Mendapatkan layanan Untuk divaksinasi Oke, dan ini targetnya Sama ya dokternya Nanti seluruh masyarakat di Kabupaten Jember Sebelum 2022 Sudah 70 persen Sama Sama gitu ya Selain dari kalangan Nages Kemudian yang rentan Kemudian anak-anak sekolah Nah next ke depan ini Apa lagi? Kalangan apa lagi dokter ya? Kenjadikan target agar capaian Di Jember ini Segera mencapai 70 persen Ya kita fokus Masyarakat umum ini Yang memang target terbesar ya Target terbesar dan terbanyak Itu di masyarakat umum Mungkin kita Fokus siswa ini Yang paling gampang Oke Ini harus Cepat ya Siswa ini Nanti Wali murid mungkin ya Bisa geser ke wali murid Itu kan masyarakat umum juga Jadi kita Kita koordinasikan Dengan instansi Yang seadanya Yang ada Semuanya kita libatkan Tau masyarakat juga Atau mungkin bisa jadi Ketika Si anaknya Itu divaksin Dia bisa menjadi semacam agen Gitu ya Untuk men-sosial Ikut membantu sosial Orang tuanya Orang tuanya Untuk bisa ikut vaksin ini Oh iya dokter Bicara tentang Ini hal yang krusial Ini akan Kita jadikan sebagai penutup segmen 2 ini Sebenarnya Kenapa Pemerintah itu Esensinya Meminta seluruh masyarakat Indonesia Bahkan kalau boleh dibilang Di masa pandemi COVID ini Harus melakukan vaksin Sebenarnya tujuannya Ini apa dokter Pujian misalnya Tujuan besarnya Vaksinasi umum itu Adalah imunisasi Menciptakan kekebalan Imun Menciptakan kekebalan Yang diartikan disini adalah Heart immunity Heart immunity Bisa tercapai Kalau Yang divaksinasi Itu sudah Mencapai minimal 70% Itu Goal yang paling Utama dalam program vaksinasi Oke Dan ketika nanti Di Indonesia Katakanlah itu Sudah tercapai Target 70% itu Apakah itu berarti Nanti kita bisa hidup Berdampingan Dengan namanya Si virus corona ini Karena Mereka Sudah tidak lagi Punya sasaran Untuk diinfeksi Atau seperti apa Penjelasan secara medisnya Ketika nanti Di Indonesia sudah mencapai Target heart immunity 70% itu 70% itu minimal Kalau bisa Mencapai 100% Kenapa tidak Tapi kan tentunya Ada beberapa orang Yang tidak bisa Divaksinasi Karena beberapa Kendala Kondisi kesehatannya Nah 70% ini Yang melindungi Orang-orang yang memang Tidak bisa divaksinasi Ini Ketika orang-orang Yang lain Sudah Intinya Apa Bisa Menghadapi virus ini Dengan tanpa Dampak yang luar biasa Dia Penularannya Tidak akan sehebat Ketika Orang itu Mengalami dampak yang Parah Jadi Seperti Apa Virus itu Tidak akan berkembang Seenaknya Kalau sudah Heart immunity Terbentuk Oke Jadi itu dia Yang jadi Perlu digarisbawahi Bahwa Ada Fatality Yang jauh berkurang Jauh berkurang Ketika sudah Vaksinasi Dan kita 70% Sudah Tercapai Itu bisa Melindungi Dari total Komunitas Yang ada Nah itu dia Pemirsa Tidak ada alasan Bagi kita Untuk menolak Divaksin Selama kondisinya Terpenuhi dokter Jadi Jangan takut Untuk divaksin Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita akan bahas Beberapa hal Yang tentunya Ingin kita Sampaikan kepada Masyarakat Tentang Vaksinasi Di Kabupaten Jebar Tentang